Intro Apa kabar kawan semua? Kembali lagi bersama kami untuk mendemokan aplikasi diary berbasis web. Dimana aplikasi ini untuk menginput pengalaman yang dialami atau harapan di masa mendatang. Langkah pertama halaman login, ketika aplikasi dibuka, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Di sini pengguna harus memasukkan username dan password. Hanya admin yang memiliki akses ke aplikasi ini. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard beranda. Jika login gagal, akan muncul pesan kesalahan username atau password salah jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard beranda. Setelah login, pengguna akan melihat halaman beranda dengan dua menu utama, diary, user, dan di pojok kanan atas terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Sekarang kita mulai login masuk ke halaman dashboard menggunakan user admin. Setelah login, pengguna akan melihat halaman beranda dengan dua menu utama, diary, user, di pojok kanan atas terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Ketika pengguna mengklik menu diary, akan ditampilkan tabel berisi daftar entry diary. Tabel ini menampilkan tanggal judul deskripsi aksi, edit, dan hapus. Tombol tambah data terletak di atas tabel. Saat tombol tambah data diklik, pengguna akan diarahkan ke form pengisian diary. Form ini berisi input tanggal dalam kurung datepitcher. Input judul dalam kurung text. Input deskripsi dalam kurung textara. Setelah form diisi, pengguna harus mengklik tombol save untuk menyimpan data. Jika berhasil disimpan, pengguna akan diarahkan kembali ke tabel diary dengan pesan sukses. Edit data diary pada tabel diary ada tombol edit di setiap baris. Saat tombol edit diklik, pengguna diarahkan ke form pengeditan dengan data sebelumnya sudah terisi di form. Pengguna bisa memperbarui tanggal judul atau deskripsi, lalu klik save untuk menyimpan perubahan. Hapus data diary di tabel diary, tombol hapus memungkinkan pengguna untuk menghapus entry. Saat tombol hapus diklik, akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus entry ini. Jika dikonfirmasi, entry akan dihapus dan tabel akan diperbarui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menu user, saat menu user diklik akan ditampilkan tabel yang berisi daftar diary. Fungsionalitas pada tabel ini sama dengan menu diary, yaitu memungkinkan tambah, edit, dan hapus data diary. Di menu logout di pojok kanan atas, pengguna dapat mengklik tombol logout. Ketika logout berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Terima kasih telah berkunjung. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!